Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli dan soliha Kita belajar ipad kembali ya Sekarang kita sudah masuk ke bab 4 Subbab pertama kita bahas mengenai suhu Dan nanti akan ada rumus mengenai konversi suhu Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya Nah pada suhu berapa air mendidih Dan kalau membeku pada suhu berapa ya Kalian pernah mengukur? Mengukur suhu air yang mendidih atau es yang membeku? Nah apa sih itu suhu? Dan bagaimana kita bisa tahu suhu suatu benda itu berapa? Oke kita belajar di sama-sama Suhu adalah benda dengan tingkat atau derajat panas suatu benda Kalau kalian memasukkan tangan kalian ke dalam air yang hangat Atau air biasa dan air es Lalu tangan kalian akan merasakan panas yang berbeda Atau suhu yang berbeda di masing-masing air tersebut Namun apakah indera kita tersebut merupakan pengukur panas yang tepat? Kita tidak langsung mengetahui berapa tepatnya suhu air tersebut Dengan menggunakan tangan kita Benda yang derajat panasnya sama Bisa dirasakan berbeda oleh tangan orang yang satu dengan orang yang lain Oleh karena itu dibutuhkan alat ukur yang akan menghasilkan data yang sama Walaupun berbeda orang yang mengukurnya Suhu dapat diukur menggunakan termometer Sehingga hasilnya sama Walaupun orang yang mengukurnya berbeda Nah bahan-bahan termometer itu ada yang terbuat dari zat cair Zat cair jika dipanaskan maka suhunya akan naik Volumenya juga tentu akan berubah Perubahan inilah yang akan dimanfaatkan Pada termometer zat cair biasanya dia menggunakan air raksa atau alkohol Kemudian zat padat ini ada termometer bimetal Dia menggunakan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu Kemudian ada termometer hambatan Untuk mengukur suhu yang tinggi Digunakan dalam industri untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat celsius Kemudian ada juga termokopel Termokopel ini melalui perbedaan pembuayan antara dua logam Yang kedua ujungnya disentuhkan Kemudian gas Ini biasanya terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian Sejumlah gas yang dipanaskan maka volumenya dijaga tetap Tekanannya akan bertambah Sifat termometrik inilah yang dimanfaatkan untuk mengukur suhu Kemudian untuk termometer optis ada pirometer Pirometer sendiri itu bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas Suhunya kira-kira dari 500 sampai 3000 derajat celsius yang bisa diukur oleh pirometer Kemudian termometer inframerah Yaitu dia melalui sinar yang diarahkan ke logam Akan memantul dan pantulan tersebutlah yang nantinya akan direspon oleh sensor penerima Hingga termometer inframerah akan menunjukkan angka suhu tersebut Selanjutnya konversi suhu merupakan cara untuk menyatakan suhu Dari skala suhu yang satu ke skala suhu yang lainnya Dengan memperhatikan perbandingan masing-masing skala suhu tersebut Ada termometer celsius Dengan suhunya celsius ada yang fahrenheit, ada reamur, ada kelvin Nah, nanti kita akan belajar cara mengubah Misalnya, suhu 10 derajat celsius itu sama dengan berapa fahrenheit Atau sebaliknya Kita lihat, disini ada celsius, reamur, fahrenheit, dan kelvin Ada ttb, ini titik tetap bawah Dan tta, titik tetap atas Masing-masing titik tetap bawah dan titik tetap atasnya berbeda Kalau celsius, ttb-nya 0 Atasnya 100 Reamur, 0, tapi titik tetap atasnya 80 Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat Dan titik tetap atasnya 212 derajat Kalau kelvin, ini titik tetap bawahnya 273 Atasnya 373 Berbandingan masing-masing skala suhu dilakukan dengan memperhatikan titik tetap bawah Kita kurangi titik tetap atas, dikurangi titik tetap bawah Celsius kita dapat 100 Reamur, 80 dikurang 0, hasilnya 80 Fahrenheit, 212 dikurangi 32, 180 Kelvin, 373 dikurangi 273, hasilnya 100 Kemudian ini masih bisa kita perkecil lagi perbandingannya Dibagi dengan 20 Masing-masing ya, 100 dibagi 25, 80 dibagi 24, 180 dibagi 29, 100 dibagi 20 hasilnya 5 Maka perbandingan antara Celsius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin Itu ada 5 berbanding 4, berbanding 9, dan berbanding 5 Ini yang harus kalian ingat C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F min 32 per 9 K min 273 per 5 Kenapa ini minus? Karena disini titik bawahnya adalah 32 derajat Begitu juga dengan Kelvin Titik tetap bawahnya 273 Celsius dan Reamur tidak ada pengurangan Karena titik tetap bawahnya 0 Nah, contoh penerapannya Ada contoh soal? Kita perhatikan ya, ini yang tadi yang harus kalian ingat Harus kalian hafal Tentukan 45 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Fahrenheit Celcius dibagi Celcius per 5 sama dengan F per 32 per 9 Yang diketahui adalah Celciusnya maka kita masukkan Kayaknya 45 per 5 sama dengan F dikurang 32 per 9 Dikali silang 45 kali 9 sama dengan 405 Sama dengan 5 dikali F min 32 Sama dengan 5F dikurang 160 Ini 5 dikali 32 hasilnya 160 ya 405, nah yang ini pindah ruas Maka tandanya berubah jadi positif 405 ditambah 160 sama dengan 5F Hasilnya 565 sama dengan 5F 5F sama dengan 565 F sama dengan 565 per 5 Maka hasilnya 45 derajat Celsius sama dengan 100 berapa? 113 derajat Fahrenheit Ya Kemudian yang nomor 2 25 derajat Celsius berapa derajat teriamur? Kita pakai perbandingannya yang ini berarti C per 5 sama dengan R per 4 Kita masukkan angkanya yang Celsius 25 Sama dengan R per 4 Kita kali silang lagi 25 dikali 4 sama dengan 100 5 dikali R sama dengan 5R 5R sama dengan 100 R sama dengan 100 dibagi 5 Maka hasilnya Maka hasilnya 25 derajat Celsius sama dengan 20 derajat R Terakhir Silahkan kalian kerjakan di buku tulis Ada 5 soal Jangan lupa pakai caranya Kalian boleh menggunakan cara yang seperti ini Atau cara yang di buku juga boleh Di halaman 157 Kalau di buku ya Oke Jangan lupa beri nama Maksimal besok Jam 1 siang Jika masih ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung hubungi Miss ya Jangan malu untuk bertanya Oke Miss cukupkan untuk pembelajaran hari ini Tetap semangat untuk daringnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh